Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Rahayu Triantika dari kelas 2018A Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gaya ilustrasi buku cerita anak Penasaran? Langsung saja yuk kita simak Pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan ilustrasi Namun, apakah kalian tahu definisi dari ilustrasi? Jadi, ilustrasi bersumber dari kata illusion Sebagai bentuk pengandaian dalam pikiran manusia karena banyak sebab Dalam buku cerita sendiri, ilustrasi membantu para pebaca untuk berimajinasi ketika membaca cerita Ilustrasi juga dapat berbentuk seni sketsa, lukis, grafis, dan lain sebagainya Nah, apabila kita telusuri, ternyata banyak sekali macam gaya ilustrasi Nah, kali ini saya akan menjelaskan delapan macam ilustrasi pada buku cerita anak Yang pertama yaitu Realism Merupakan gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek gambar ilustrasi dengan bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan Gaya ilustrasi ini dapat dilihat pada buku Dinosaur Dream by Dennis Nolan Yang kedua adalah Surrealism Adalah gaya gambar yang menitik beratkan pada fantasi, tidak nyata, misteri, dan menggunakan pendekatan gaya metafora, gaya hiperbola, dan juga gaya humanoid Gaya ilustrasi ini dapat dilihat pada buku berjudul Ten Magic Butterflies yang ditulis oleh Danika McClare dan diilustrasikan oleh Jennifer Bricky Yang ketiga yaitu Kartun Gaya ilustrasi kartun merupakan gaya gambar yang memiliki kesan fun atau wujud, penuh warna, dan penarik untuk dilihat Gaya ilustrasi ini dapat dilihat di buku Mall in a Hole yang ditulis oleh Leslie Sim dan diilustrasikan oleh David Sample Selanjutnya yang keempat ada Karikatur Karikatur merupakan gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan Biasanya kepala tokoh lebih besar ketimbang tubuhnya, termasuk tangan dan kaki Jenis gaya ilustrasi ini dapat dilihat di buku E.T. The Extraterrestrial yang diilustrasikan oleh Kim Smith Yang kelima ada Japan Style Adalah gaya gambar yang merujuk pada gaya gambar manga atau komik Jepang Dengan mata besar, rambut kaya warna, hingga tekstur tubuh tokoh yang tidak wajar Jenis ilustrasi ini dapat dilihat pada buku Big Hero 6 karya Disney Yang keenam ada American Style Merupakan gaya gambar di mana kebanyakan mengenai heroisme Dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot, muka segi empat, dan efek kadangkala yang berlebihan Jenis ilustrasi ini dapat dilihat pada buku berjudul Captain America karya Heritage Auction Yang ketujuh ada Pop Art Merupakan gaya gambar yang saling meninggi objek satu dengan objek lainnya Terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali Namun dapat memberi makna dan juga arti tersendiri Pop Art juga dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi Di mana keduanya digabungkan bersama-sama Dan dapat menimbulkan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali Gaya ilustrasi ini dapat dilihat pada buku berjudul 1-2-3 Pop Yang ditulis oleh Rachel Isadora Nah yang kedelapan atau terakhir adalah fotografi Merupakan gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto Sampai menjadi sebuah desain ilustrasi Gaya ilustrasi ini dapat dilihat pada buku berjudul Fall Leafs Yang ditulis oleh Loretta Hollen dan diilustrasikan oleh Ellie Mackay Apakah manfaat penulis mengetahui teknik ilustrasi? Seorang penulis perlu untuk mengetahui teknik ilustrasi Mengingat tujuan dari ilustrasi adalah untuk memperjelas makna yang terkandung dalam sebuah tulisan Sehingga sebagai seorang penulis juga harus mampu memilih ilustrasi sesuai dengan style yang diharapkan Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!